Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan perkulian kita tentang algoritma dan pemograman Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca program runtunan percabangan yang telah dituliskan dalam bentuk bahasa pascal Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh dan membahaskan contoh 5 contoh penggalan program Kita langsung saja mulai dari contoh yang pertama Kita lihat contoh yang pertama yaitu pada penggalan program berikut Kita lihat disini X dan Y adalah tipe data yang bertipe integer Berarti X Y bidang 5 bulat Karena bagian dekularisinya tidak diberikan jadi dijelaskan saja disini X Y adalah integer Yang pertama diberikan nilai X sama dengan 10 Y sama dengan 10 Berarti disini si program sudah membaca X sama dengan 10 dan Y sama dengan 10 Kemudian X sama dengan X kali X dan Y sama dengan X Apa artinya? Apa artinya? Kita perhatikan disini Sebagai mana yang kita ketahui sebelumnya program akan membaca nilai yang terakhir dilihatnya Yang pertama kita lihat X sama dengan 10 Berarti disini sudah disimpan X sama dengan 10 Kemudian Y sama dengan 10 Berarti Y 10 juga Kemudian di bawahnya Lanjutannya ada X sama dengan X dikali X X sama dengan X dikali X Dalam bahasa pascal X yang disini disebut dengan kontainer baru Walaupun dia juga X Tapi X di kontainer baru Yang akan menggantikan nilai X sebelumnya Jadi dia diganti nilainya Berarti X sama dengan Sementara X yang disini adalah X yang lama Atau 10 Oke Berarti X yang baru 10 kali 10 sama dengan 10 kali 10 Sama dengan 100 Jadi sekarang kita sudah punya nilai X yang baru yaitu 100 Nilai X sama dengan 10 sudah dilupakan Kemudian disini diteruskan Y sama dengan X Pertanyaannya X yang mana? Tentu X yang terakhir Berarti ini X Kemudian Xnya sudah diganti dengan 100 Berarti Ynya juga sama dengan 100 Ya Ya Oke Berarti sekarang Setelah lewat step ini Berarti sekarang Xnya sudah menjadi 100 Dan Ynya juga 100 Oke Sekarang kita lihat Kita lihat if X kecil Y dan X sama dengan Y dikurang 1 Jadi programnya if X kecil dari Y dan X sama dengan Y dikurang 1 Oke Kita lihat disini Xnya 100, Ynya 100 Apakah X kecil dari Y? Tidak Karena tidak berarti kita lihat Else Else Jika tidak If X besar Y dan X sama dengan Y tambah 1 Kalau X yang besar Y berarti Xnya sama dengan 100 Oke Kemudian disini ada terakhir X sama dengan X Diff X Oke Kita lihat Sekarang kita perhatikan disini Perhatikan perintah If Then Else If Then Else Itu sudah berarti disini Berarti perintah yang terakhir Bebas dari Yang sebelumnya Oke Kita lihat Jika X kecil dari Y Maka X sama dengan Y kurang 1 Apakah Sekarang tadi kita punya Xnya sudah 100 Ynya juga 100 Apakah 100 kecil dari 100? Apakah jika X kecil dari Y Maka X sama dengan Y kurang 1 Apakah 100 kecil dari 100? Tidak Karena tidak Berarti yang jalan else-nya Else berarti if Jika Apakah 100 besar dari 100? Maka X sama dengan Y tambah 1 Xnya tidak kecil dari 100 Xnya tidak kecil dari Y Dan Xnya juga tidak besar dari Y Berarti perintah ini Tidak merubah apa-apa Pada penggalan program Pertama ini Berarti perintah ini Tidak merubah apa-apa Berarti disini Xnya tetap 100 Ynya tetap 100 Berarti kan yang terakhir X sama dengan X div X 100 Div 100 Div Arti operasi hasil Bagi Jadi karena 100 Bagi 100 Hasilnya 100 Berarti X yang baru Sama dengan 1 Jadi bagian program yang pertama ini Penggalan program yang pertama ini Akan menghasilkan X sama dengan 1 Di bagian akhirnya Dan Y sama dengan 100 Ya jadi seperti itulah Cara membaca Program yang pertama Ya oke Sekarang Kita lanjutkan Contoh yang kedua Sekarang disini Ada perintah While Dan juga Right line Nah sekarang Karena disini ada While Dan ada Begin end Berarti perintah While Hanya jalan sampai sini Oke Ya oke Sebelum kita lanjutkan Silahkan perhatikan dulu Penggalan program ini Oke Ini akan saya mulai disini saja Sekarang kita lihat Perintah While Perintah While Jalan ketika Kondisi ini benar Jadi ketika A besar dari B Maka ini jalan Jadi Perintah While ini Akan berhenti ketika A tidak besar lagi dari B A tidak besar dari B A tidak besar dari B Bisa kita artikan Berarti A sama dengan B A kecil dari B Berarti perintah ini Berhenti Ini berhenti 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 jika A kecil dari B A atau A sama dengan B Karena itu Kita jalankan dulu Perintah yang pertama Kita lihat disini Ya Karena disini A B tidak ada apa-apa Tidak ada langkah apa-apa Kita berikan Suatu simulasi Untuk Menjalankan program ini Misalnya Kita berikan A nya sama dengan Sepuluh B nya Sama dengan Delapan A nya sepuluh B nya lapan Sekarang kita baca Apakah sepuluh besar dari lapan Ya Karena ya Berarti program ini akan jalan A sama dengan A dikurang B A sama dengan Sepuluh dikurang D Lapan Sama dengan Dua Kemudian C sama dengan C sama satu C sama dengan Maaf disini Kita berikan Ada Ada A B C D Berarti disini Ada C Kita berikan Satu D nya Satu Juga Oke C sama dengan Satu Tambah Satu Berarti C nya Menjadi D D Kemudian D sama dengan D ditambah B Berarti B nya tidak berubah Berarti B nya sama dengan Delapan Tambah Satu Sama dengan Sembilan Ben Sekarang A nya tadi sudah berganti Dua Sekarang program akan Ulang lagi Membaca ke awal Setelah nilainya berganti A nya menjadi dua A menjadi dua C menjadi dua Dan D menjadi sembilan Program akan Kembali lagi ke awal Yaitu membaca Apakah A kecil dari B Apakah dua kecil Daripada delapan Jawabannya Ya Kalau iya Berarti program ini Sudah berhenti Dan tidak jalan lagi Ke bawahnya Tidak jalan lagi Oke Sehingga Kalau dipinta Right line C dan D Berarti tidak akan ditiskannya C dan D Berarti yang muncul Nanti Dua Spasi Karena disini ada Spasi Dua Spasi Sembilan Inilah output dari program ini Ketika A nya C dulu D nya lapan C nya satu B nya satu Oke Ya sekarang Kita coba lagi Bagaimana Kita coba lagi Menjalankan program yang sama Tapi saya berikan nilai awal yang berbeda Misalnya Saya buat B nya saya buat A nya sepuluh B nya Misalnya Empat C nya dua D nya Misalnya Satu Oke Sekarang kita lihat Ini nilai awal yang diberikan Sekarang ketika dilihat While A besar dari B Apakah sepuluh besar dari empat Jawabannya ya Karena ya Berarti program menjalan ke bawahnya Berarti A sama dengan A dikurang B A yang lemah 10 B nya 4 Yang baru 6 Kemudian C sama dengan 2 ditambah 1 Berubah menjadi 3 Kemudian D Sama dengan D ditambah B 1 ditambah 4 Sama dengan 5 5 Berarti sekarang nilainya sudah berganti A nya jadi 6 C nya 3 B nya 5 Ya sekarang Program akan Karena perintah ini semuanya sudah jalan Sudah sampai end Berarti dia akan kembali ngecek kondisi Y Cek lagi kondisi Y Apakah A yang baru 6 Apakah 6 besar daripada 4 Karena jawabannya masih ya Berarti program ini akan baca lagi A yang baru yaitu 6 dikurang 4 Sama dengan 2 C yang baru 3 tambah 1 Sama dengan 4 Dan D yang baru D yang baru Saya tulis disini saja D yang baru Itu sama dengan D ditambah B D yang sebelumnya 5 B nya tetap 4 Berarti D nya 9 Oke Sekarang berarti nilai yang baru Yaitu A nya 2 C nya 4 Dan D nya 9 Sekarang karena sudah berhenti lagi Kita lanjut lagi Dicek lagi kondisinya Apakah 2 A yang baru 2 Kecil daripada 4 Jawabannya Tidak Karena tidak Berarti program sudah berhenti Kita lihat nilai terakhir yang dihasilkan Yaitu C nya 4 Dan D nya 9 Berarti karena ini Tuliskan C dan D Berarti 4 Spasi 9 Oke Itulah output dari Contoh penggalan program yang Kedua Jika dienterikan A nya 10 B nya 4 C nya 2 Dan D nya 1 Oke Kita lanjutkan Silahkan diperhatikan lagi Dan lakukan simulasi yang mirip Agar Anda dapat memahami Bagaimana program berpikir Oke kita lanjutkan Ya saya lanjutkan Penggalan program selanjutnya Ya yaitu Program untuk For Oke Kita lihat disini Ini programnya agar lengkap dari video sebelumnya Variable nya yaitu Disini ada I N C Itu semuanya integers Kemudian Disini Di inputkan N nya Kemudian C awalnya 0 Oke kita pahami dulu For I Sembarkan 1 To N Do begin Increase C Sebanyak I Oke Increase C Sebanyak I Dan yang terakhir Tuliskan C Untuk memudahkan Baca program ini Kita harus Melakukan simulasi Yang pertama Oke kita saya mulai dengan simulasi N nya sama dengan 2 Saja Kalau N nya 2 Berarti C awalnya 0 C 0 Kemudian Dimasukkan N nya 2 C nya 0 Berarti jalan disini lagi I nya mulai dari 1 I sama dengan 1 Do begin Increase C Naikkan C C nya berarti Dinaikkan sebanyak I I nya 1 Berarti C nya 0 Tambah 1 Sama dengan 1 Ya berarti Program For sudah habis Karena sudah N Berarti kembali lagi E4 Karena I nya Sampai N Berarti I nya sampai 2 I nya sama dengan 2 Berarti C sama dengan Dinaikkan sebanyak I Berarti 1 Ditambah 2 Naik Sama dengan 3 Berarti Kalau N nya 2 Nanti Output akhirnya Break Lence Outputnya adalah C nya Sama dengan 3 Oke Untuk lebih memahami Kita simulasikan selanjutnya Misalnya Kalau Bagaimana Kalau N nya 4 Bagaimana Kalau N nya 4 Kita lihat Pertama C nya 0 N nya 4 C nya 0 Berarti I mulai dari 1 I sama dengan 1 Jika I nya 1 C nya naik 1 C sama dengan 0 Tambah 1 Sama dengan 1 I nya 2 Karena I nya dari 1 Sampai 4 1 Sampai N N nya 4 Berarti C sama dengan 1 Tambah 2 Sama dengan 3 Karena C nya Rini Aksumnya 2 Kemudian I nya 3 C nya rini Sepenya 3 C yang sebelumnya 3 3 tambah 3 I nya sama dengan 4 C nya rini Sepenya 4 3 tambah 4 Kemudian N6 6 tambah 4 Jadi lihat Program ini Menjumlahkan 0 1 2 3 Sampai N Berarti ketika Kita sudah bisa menarik kesimpulan Kalau kita masukkan N Sama dengan K Berarti C nya nanti Adalah 0 Tambah 1 Naikkan 1 Naikkan 2 Naikkan sampai Naikkan sebanyak K Oke Silahkan dipahami dulu Dan lakukan simulasi yang Sama Oke Kita lanjutkan untuk Kasus yang kedua Dimana cara Cara membaca program yang Pada kasus yang kedua Nah disini lengkap juga Var Yang semuanya integer X Y X Y itu variable Ingat Bukan perkalian X dengan Y X Y Disini variable Jadi semuanya sesuai dengan yang kita definisikan X Y variable Bukan perkalian X Y Nah jadi diberikan awalnya X nya 105 Y nya 79 Oke Untuk Y sama dengan 1 Sampai 1234 Wah banyak sekali ya X sama dengan X X Y sama dengan X X sama dengan Y Y sama dengan X Y Nanti terakhir tuliskan X Y Ini cuma membaca pola saja ya Jadi pada program ini Kita cuma membaca pola Yang pertama Kalau Y nya 0 Kita buat sedia nilai X, Y, Z X nya 105 Ini kita cuma mengganti-ganti nilai X, Y ya Kita mulai membaca dari Y X nya 105 Y nya 79 Berarti Y sama dengan 0 Kalau Y nya 0 Berarti X, Y nya menjadi X Menjadi 105 X menjadi Y X menjadi 79 Dan Y menjadi 105 Jadi di 0 X berubah menjadi Y, Y berubah menjadi X Kalau Y nya 1 Ya balik lagi berarti ya X, Y sama dengan 79 X nya sama dengan 105 Karena X sama dengan Y Kemudian Y sama dengan X, Y X, Y nya 79 Nah jadi ini program ini akan nukar-nukar nilai X, Y Seterusnya berdasarkan polanya Jadi tinggal kita baca sejak polanya Genap atau banjir Kita lihat Kalau dia I nya 1 Dia kembali ke awal Kalau I nya 0 X menjadi Y Dan Y menjadi X Berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 6 Berarti nanti output dari program ini Gira-gira Akan balik ya X nya sama dengan 79 Y nya 105 Jadi kalau dituliskan Red dan X, Y Berarti Output nya nanti X nya 79 Spasi 105 Oke Silahkan dipahami Kita masuk ke contohan terakhir Disini adalah For Tersara Ada 2 for Disini Oh tidak juga ya Karena disini ada Titiknya Jadi kita harus hati-hati Membaca program Kita lihat ya Kita lihat Berarti kan I, J, N, R, C Semuanya Integers Long Integers Kemudian Kita harus Menyumputkan nilai N dan R Terlebih dahulu Kemudian C nya awalnya 0 I sama dengan 1 Sampai N D nya sama dengan 1 Oke Oke di dalam D sama dengan 1 For J sama dengan 1 Untuk I Dibigin D sama dengan D kali R Dan N Naikkan C D Sebanyak D Oke Kita lihat ya Oke Sekarang Karena disini inputnya adalah N dan R Pertama Coba saya input N nya 2 R nya 3 Ini N Ini R Untuk I Sama dengan 1 Sampai R Berarti kita mulai dari C awalnya 0 I sama dengan 1 Ketika I nya 1 Kita baca D nya sama dengan 1 Ini blok I Sama dengan 1 Kita buat bloknya J sama dengan 1 Sampai 1 J sama dengan 1 D sama dengan D awalnya itu 1 1 kali R nya 3 1 kali 3 Kemudian N Increase C Berarti C sama dengan 0 Tambah 3 Ini blok I sama dengan 1 Jadi gitu Cara bacanya I sama dengan 1 Nah Sementara ini Blok J sama dengan 1 Oke Kemudian Karena disini N nya 2 Tadi berarti I nya dari 1 Sampai 2 Berarti selanjutnya I nya sama dengan 2 Sekarang kita lihatkan Perubahan di blok D Kemudian D nya D nya dimulai dari G dari 1 D sama dengan 1 Kemudian J sama dengan 1 Sampai 2 Sampai I I 2 J 1 J nya sama dengan 1 Berarti D nya Berarti D nya sama dengan 1 9 Oke Jadi C nya 12 Jadi kalau kita masukkan N nya 2 R nya 3 C nya 12 Oke Karena ini Karena ini 1 nya 1 1 nya 1 D sama dengan 1 1 kali R 1 kali 3 3 C sama dengan R nya 4 4 Berarti C nya 4 0 Tambah 4 Karena C Sebanyak D Oke Kemudian kita lanjutkan I nya sama dengan 2 Berarti D nya Kembali lagi dari 1 Karena setiap I D nya ulang dari 1 J nya berarti dari 1 Sampai 2 Berarti kita mulai dari J sama dengan 1 D sama dengan 1 1 Eh 1 kali 4 Berarti 4 J nya sama dengan 2 Berarti D sama dengan 4 Kali 4 16 Berarti habis Berarti J nya sama dengan 4 Ditambah 16 Oke Kita lanjut Karena I nya sampai N nya sampai 3 Berarti Yang terkir I sama dengan 3 Berarti D nya Kembali lagi dari 1 Ingat setiap setelah I D nya mulai dari awal lagi Berarti J nya sekarang 1 sampai 3 Ketika J nya 1 Berarti D nya sama dengan D nya Sama dengan 1 Kali 4 Dan lanjut J nya 2 D nya Sama dengan 4 Kali 4 16 J nya 3 D nya 16 Kali 4 64 Berarti dari sini Karena J nya sudah Habis Berarti Dia kembali Lagi Ke C Karena Blok J Sudah habis Dia kembali Ke C Inggris C Sebanyak D D nya 64 C yang Lama Itu 4 Berarti C Sama dengan 20 Ditambah 64 Sama dengan 84 Jadi Kalau kita Perhatikan Program ini Akan Menyumlahkan R Ditambah R Kuadrat Ditambah R Pangkat N Oke Jadi Seperti itu Cara Membaca Program For Dan Juga Percabangan Dan Runtunan Oke Demikian Video kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh